Selanjutnya pemirsa PT. Pertamina Persero semakin aktif membangun kilang untuk menjadikan bisnis petrokimia sebagai sumber pendapatan baru di era transisi energi. Pertamina memastikan Refinery Development Master Plan Balongan yang beroperasi sejak Juni 2022 mampu menambah kapasitas produksi nasional sebesar 25 ribu barrel per hari. PT. Pertamina Persero semakin aktif membangun kilang untuk menjadikan bisnis petrokimia sebagai sumber pendapatan baru di era transisi energi. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk kilang tetapi juga memproduksi produk green energy seperti petrokimia, gas, dan turunannya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama Pertamina Niko Widiawati mengungkapkan Refinery Development Master Plan atau RDMP Balongan yang sudah beroperasi sejak Juni 2022 mampu menambah kapasitas produksi nasional sebesar 25 ribu barrel per hari. Menurut Niko saat ini sedang berjalan RGMP Balikpapan dengan 2 milestone yakni menambah kapasitas hilang 100 ribu barrel per hari dan meningkatkan kualitas BBM dari standar Euro 2 menjadi Euro 5. Kita adalah untuk melakukan revitalisasi meningkatkan kualitas dari kilang-kilang yang ada sekarang karena kilang-kilang dibangun ini sudah cukup lama sehingga dengan demikian maka RDMP yang kita jalankan yang pertama adalah RDP Balongan ini sudah beroperasi di Juni tahun lalu sehingga kapasitas produksi nasional itu bertambah 25 ribu barrel per hari dari tambahan itu dari kilang-kilang Balongan yang sekarang sedang in progress adalah RDMP Balikpapan Dalam kaitannya dengan transisi energi Pertamina tengah mengembangkan proyek Green Revenue di kilang Cilaca, Pelaju, dan Dumai ditambah dengan pembangunan petrokemikal kompleks di Balongan dan TPPI serta hilirisasi gas di Bintuni dan Bojonegoro Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!